Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar love story in the series Jumpa lagi bersama Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai episode yang akan tayang di mendatang Namun sebelumnya alangkah baiknya Bagi kalian yang baru saja menemukan channel Mimin Untuk di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya Nah yang sudah kalian ketahui Bahwa di episode sebelumnya Ken beserta Maudie terlalu banyak rintangan Dan ujian dalam menghadapi pernikahannya Sampai-sampai di puncak untuk menghadapi perceraian Namun pada akhirnya mereka mempunyai jelah Untuk bisa bersatu kembali Namun lagi-lagi memang banyak ujian yang mereka hadapi Karena lain dari ayahnya Maudie sendiri ya kawan Karena sekarang papa Arga sangat tidak suka terhadap Ken Karena yang papa Arga pikir Adalah Ken telah menghianati Maudie Akhirnya mereka dipisahkan oleh keadaan ya kawan-kawan Nah karena Maudie diharapkan oleh papa Arga dana Untuk melupakan Ken Dan Ken pun disuruh untuk melupakan juga oleh Mama Dinda ya kawan-kawan Keluarga mereka saling Keluarga mereka saling menyuruh Anak-anaknya untuk saling melupakan Benarnya di dalam hati mereka masing-masing Tidak ingin berpisah ya kawan-kawan Karena sebenarnya juga mereka masih saling mencintai Dan tidak ingin berpisah Namun lagi-lagi keadaan lah yang membuat mereka Sampai sekarang belum bisa bersatu kembali ya kawan-kawan Bukti ketika Maudie sedang memikirkan sesuatu Yang terlintas di pikirannya adalah Ken Kenangan tentang Ken yang dulu apapun itu selalu menghantui dirinya Begitu juga dengan Ken Ken yang selalu memikirkan sesuatu akhirnya Yang terlintas di pikirannya adalah Maudie Nah sebenarnya cinta mereka itu cinta sejati ya kawan-kawan Karena mereka saling mencintai Meskipun ujian berbagai ujian telah menghampiri mereka Namun keadaan yang sekarang Maudie harus menuruti apa kata Papa Arga Karena Papa Arga memang menginginkan Kalau anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi Dibandingkan yang sekarang bersama Ken Karena Papa Arga Dana tidak ingin mendapati anaknya bersedih dan terus bersedih Karena memanglah keadaan yang membuatnya Papa Arga menyuruh Maudie untuk berpisah dengan Ken Karena Papa Arga menganggap Ken adalah telah menghianati Maudie Namun semua itu hanyalah kesalahpahaman ya kawan-kawan Semoga nanti Papa Arga menyadari kalau yang dia pikirkan selama ini tentang Ken adalah salah Itu hanyalah kesalahpahaman yang memang telah terjadi pada mereka Ya Papa Arga lebih yakin untuk menjodohkan Maudie bersama Zidane Karena Zidane lah yang dianggap terbaik menurut Papa Arga Dan akhirnya Maudie menuruti keadaan tersebut Namun dalam hatinya Maudie tidak menerima Namun ini masih proses ya kawan-kawan Belum tahu apakah Maudie menerima atau tidak Namun Maudie hanya menuruti prosesnya saja Itu juga dengan Ken Ken yang sekarang sedang menikmati karirnya Meskipun Ken dituntut untuk memilih salah satunya Namun karena keadaan juga lah yang membuat Ken sekarang lebih memikirkan karirnya Karena Ken menganggap Maudie sudah tidak untuk dirinya lagi Karena lagi-lagi Ken ditentang keras oleh Papa Arga ya kawan-kawan Karena semua itu juga tidak lepas dari kejahatan Renaldi Renaldi dan terus Renaldi yang membuat mereka sangat menderita Nah apakah Renaldi nantinya akan menyadari kalau perbuatannya hanyalah menjadikan Ken dan Maudie korban Padahal Renaldi hanya bermusuhan dengan arga dana ya kawan-kawan Dan di episode yang akan datang karena yang sudah kalian ketahui Maudie ataupun Ken tidak bisa move on dari percintaannya Karena mereka memang benar-benar saling mencintai dan tidak bisa melupakan satu sama lain Mimin yakin pada di episode yang akan datang mereka akan bertemu kembali Dan mungkin bisa menjadikan jalan untuk bersatunya dalam pernikahan mereka ya kawan-kawan Nah kita doakan saja mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk mereka biar bisa bersatu kembali Nah jangan lupa saksikan kelanjutannya Karena ceritanya akan semakin menegangkan ya kawan-kawan Nah cukup sampai disini dulu Mimin memberikan informasinya Mudah-mudahan bermanfaat Dan jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton